Intro Siti Nur Surya Ismail, 19 tahun, korban pembunuhan di Malaysia ternyata memiliki hubungan dekat dengan seorang pria bernama Muhammad Haikal. Haikal membagikan momen terakhir bersama kekasihnya itu yang diduga dibunuh hingga pergelangan tangannya itu putus. Ia membagikan momen terakhir bersama korban di media sosial Instagram pada Selasa, 3 November 2020. Sampai hari ini, Rabu 4 November 2020, videonya telah disaksikan lebih dari 2 juta tayangan dan mendapat perhatian dari pengguna medsos. Pada akunin Instagram, dirinya membagikan kesedihan dan ungkapan-ungkapan hatinya terkait kepergian kekasih akibat dibunuh. Video berdurasi 2 menit 24 detik memperlihatkan kebersamaan Muhammad Haikal Adnan bersama Siti Nur Surya Ismail. Video memperlihatkan Haikal bersama Surya ketika masih bersama sampai Haikal berada di makam Surya. Tragedi berdarah ini mengejutkan warga Malaysia dan pengguna medsos pada umumnya. Karena insiden menyakitkan ini dilakukan oleh teman korban, Surya ditemukan oleh adik kandungnya di ruang tamu dengan keadaan bersimba darah dan pergelangan tangannya putus akibat terkena benda tajam. Surya dibunuh dalam rumah, bahkan depan ibunya yang saat itu di rumah, tapi tidak bisa bergerak karena mengidap kanker otak. Sebelumnya, Haikal sempat membagikan percakapan singkatnya melalui pesan WhatsApp bersama korban. Dalam percakapan itu, Surya berpesan kepada Haikal agar menjaga diri baik-baik sebelum berangkat ke tempat kerja. Ternyata permintaan tersebut merupakan permintaan terakhirnya kepada Haikal. Menurut laporan, Haikal dan Surya akan melangsungkan pernikahan pada tahun 2020. Namun karena kondisi ibu kandung Surya sedang sakit, yakni kanker otak, maka pernikahannya ditunda. Mereka merencanakan untuk melangsungkan pernikahan pada tahun 2021 nanti. Postingan Instagram yang dibagikan oleh Haikal mendapat sorotan dari pengguna medsos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!